Pemirsa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hoseyah, didakwa memperkaya diri sendiri dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2012. Atut diduga korupsi sebesar 3,8 miliar rupiah. Sidang perdana Ratu Atut Hoseyah yang beragendakan pembacaan dakwaan dipimpin Hakim Ketua John Butar-Butar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam dakwaan yang dibaca, jaksa penuntut umum dari KPK beberapa nama seperti Tubagus Hayri Wardana dan Rano Karno diduga turut menerima uang. Tubagus Hayri Wardana juga diduga menerima uang sebesar 50 miliar rupiah, sementara Rano Karno diduga menerima 300 juta rupiah. Dalam sidang ini Ratu Atut Hoseyah dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi kepada jaksa penuntut umum. Dari dakwaan itu, Pak? Ya, kita semua kan mengikuti apa yang disampaikan oleh tim jaksa dari KPK melalui tadi pembacaan dakwaannya. Tapi lebih jelasnya, silakan dengan puas hukum saya.